Sebuah truk bermuatan sembako terguling usai menaprak pohon di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Diduga sopir truk mengalami kecelakaan tunggal akibat menghindari kecelakaan dengan truk lainnya dari arah perlawanan. Sejumlah warga berusaha mengevakuasi truk yang terguling di jalan lingkar Kapanjahe, Kabupaten Karo. Selain ditarik dengan truk lainnya, beberapa warga juga mendorong kabin truk yang menghantam batang pohon. Selanjutnya, mereka mengevakuasi kena truk yang terjebit dalam kabin selama lebih dari satu jam. Akibat kecelakaan tunggal tersebut, supi dan kena truk mengalami luka-luka. Awalnya, truk permuatan sembako ini terguling akibat menghindari kecelakaan dengan truk lainnya dari arah perlawanan. Naas, supi truk hilang kendali hingga menaprak pohon di sisi jalan. Kini, kasus kecelakaan lalu lintas tersebut telah ditangani pihak berwajib. Dari Kabupaten Karo, Sumata Utara, Eka Hetriansyah, INews melaporkan.